Sebuah industri pabrik tahu di Sentra Industri Tahu Desa Tropodo, Kriensidoarjo, Jawa Timur diketahui menggunakan sampah impor untuk bahan bakar industri pabrik. Hal ini sebagai pengganti bahan bakar kayu yang kini mahal dan sulit didapat. Praktek ini pun sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ternyata, proses pembakaran ini menimbulkan polisi udara bagi masyarakat sekitar. Kami akan dalami lagi, karena ini kan perpemakaran sekitar. Hanya kalau memang sampah plastik itu akan digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar, itu nggak masalah, tapi pengendalian pencemarannya, pencemaran darahnya, itu yang harus kita atasi. Karena pembakaran plastik itu kan juga berbahaya oleh lingkungan, kalau tidak beratasi, tapi bukan berarti sampah plastik tidak dapat digunakan sebagai energi. Itu sementara dari saya. Sebelumnya, petugas biaya dan cukai pelabuhan Tanjung Kerajaan